Bid'ah itu bahayanya tidak hanya secara individu saja. Bahayanya bid'ah itu selain pada individu berlakunya, yaitu amalnya ditolak, bahayanya bid'ah juga berdampak pada orang Islam secara umum, secara kolektif. Apa itu? Perpecahan di antara umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, Jangan mengikuti jalan-jalan, cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Rasul, tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikuti itu. Yang boleh kita ikuti, yang harus kita ikuti, hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Cara-cara yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Kenapa? Akibatnya adalah Akan menjadikan kalian terpecah belah. Kita menyaksikan Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Saling tuding kamu sesat. Saling tuding kamu menyimpang. Bahkan saling tuding kamu kafir, kamu mortad. Itu apa penyebabnya itu? Penyebabnya adalah Tersebarnya bit'ah. Penyebabnya adalah Tersebarnya bit'ah. Bahkan sebagian itu karena mengingkari bit'ah kemudian terjerumus pada bit'ah yang lebih besar. Nah karena mengingkari bit'ah misalnya bit'ah-bit'ah amaliyah misalnya sholat dengan cara-cara yang tidak disyariatkan misalnya menambahkan praktek-praktek dalam sholat misalnya melafatkan niat atau yang lainnya misalnya karena mengingkari ini kemudian timbul bit'ah yang baru lagi apa itu mengkafirkan mengkafirkan orang islam yang sholatnya masih baca niat mengkafirkan orang islam yang sholatnya masih baca kunut katanya apa alasannya kullu bit'atin dalalah wa kullu dalalatin fin'ar berarti kafir katanya kemudian dibumbui lagi dengan hadis-hadis da'if misalnya Allah tidak menerima amalnya ahli bit'ah sholatnya puasanya hajinya semua tidak diterima kalau tidak kafir apa lagi katanya dari tujuannya memerangi bit'ah terjerumus pada bit'ah yang lebih besar apa itu menganggap kafir sesama muslim inilah penyebab utama perpecahan dalam islam menyebarnya bit'ah maka bit'ah harus diwaspadai karena ini selain menjadikan amal kita tidak diterima inilah penyebab utama perpecahan umat islam adalah bit'ah selamat menikmati